Pelaku terakhir dalam kasus pembunuhan sopir taksi online Tri Widiantoro di Palembang, Sumatera Selatan akhirnya berhasil ditangkap. Namun polisi terpaksa menembak mati pelaku yang telah buron selama dua bulan ini. Jenazah Henki, pelaku terakhir dalam kasus pembunuhan terhadap sopir taksi online Tri Widiantoro tiba di Rumah Sakit Bayangkara, Palembang, Sumatera Selatan pada pukul 10 malam. Henki yang diburu selama dua bulan akhirnya tewas ditembak saat polisi menyergapnya di daerah Brebes, Jawa Tengah. Belum disergap di Brebes, pelaku yang berusia 20 tahun telah dihimbau untuk menyerahkan diri. Dalam pelariannya Henki mengganti namanya dengan Henry dan sempat berada di Kendal, Komalang, dan Wonosobo. Sementara keluarga sopir taksi online Tri Widiantoro yang menerima kabar tertangkapnya Henki datang menyusul ke ruang forensik untuk melihat langsung wajah pelaku namun dilarang petugas. Sebelum Henki, tiga pelaku lainnya telah dibekuk oleh polisi. Satu pelaku bernama Poniman bernasib sama yang juga tewas ditembak petugas. Sudah ditangkap kemarin di Brebes, kurang lebih jam 1, karena dia melarikan diri. Kemudian dilakukan penembakan dan sempat dibawa ke rumah sakit. Dan di rumah sakit menikah dunia. Sebelumnya pengembuni mobil online, Tri Widiantoro dinyatakan kilak sejak menerima orderan pada tanggal 15 Februari 2018. Polisi yang menemukan jasad korban di Rawarawa, kawasan Parit 6, Dusun 1 Muara, Sungsang, Banyu Asin, Sumatera Selatan.